hai oke kita mulai pengoperasian baruna ya sini ada lima tombol nah untuk menyalakan baruno kita tekan tombol powernya ini yang di sini selama dua detik ya di situ ada proses inalisasi dan ada versi programnya kalau yang di versi ini berarti versi 1.3 tadi program di barunanya nah untuk layar menu pengukuran baruno sendiri ada empat parameter SH mau pilih suhu PH PH SL itu salinitas dan DO itu di soft oxygen atau kadar oksigen dalam air nah disitu juga ada tampilan jam ya 14.20 terus ada T-S ini artinya provider yang digunakan oleh baruno untuk mengirim data di situ ada sinyal juga berapa bar yang tertangkap dan ada indikator baterainya oke nah disitu ketika si device baruno ini belum ditempelkan ID kolam maka akan tampil tempel ID kolam ya ini ini adalah ID yang sudah terdaftar di aplikasi dan di web appnya jalan nah untuk ngetapnya sendiri cukup tinggal di belakang device nya pastikan ID nya sama lalu untuk mengirim data tekan tombol tengah dan tahan selama tiga detik nah tekan lama untuk mengirim data nah lalu ketika kita sudah mengirim data ada satu tanda panah ya artinya satu antrian ketika kita ngirim lagi maka ada dua antrian data yang sedang dikirimkan dengan device ke aplikasi jala gitu nah datanya berhasil dikirim dan datanya sendiri dapat dilihat di web dan aplikasinya jala ya hp.jala.tech dan aplikasi Androidnya jala lalu disini ketika kartu RFID nya belum belum terdaftar ini belum terdaftar di kolam ya belum terdaftar di aplikasinya kita tab dan kita kirimkan data maka ada satu antrian data ya satu tanda panah di atas itu sebelahnya di script tadi nah dan proses pada saat proses pengiriman data itu di atas sinyal ada simbol G kotak itu artinya ini dia konek ke GPRS ya si baruno ini konek ke ref nah ketika datanya belum terdaftar dia tidak akan bisa mengirim data tapi jangan khawatir datanya sendiri tersimpan di device jala tinggal kita klik tombol setting di sini dan kita mainkan navigasi atas dan bawah lalu kita bisa melihat di riwayat lihat ada satu data yang diriwayat tadi nah data ini nantinya tinggal bisa kita pilih dengan tombol tengah ini mau dikirim ulang dihapus atau hapus semua data bedanya hapus itu hapusan hapusan satu data dan hapus semua itu hapus semua data di riwayat dan ini kalau kembali dia akan kembali ke menu riwayat sedangkan keluar ini dia untuk kembali ke menu utama di sini ada menu kalibrasi juga dan di sini ada memory ada bahasa juga ya pilihan bahasa kita terserah mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan tentang ini berarti menyimpan informasi model dari device-nya dan versi keberapa programnya di dalam baruno begitu kita kembali ke layar mengukuran baruno juga dilengkapi dengan ini apa ya nyala mematikan backlight ya tinggal klik tombol power sekali nah ini mati backlightnya dan ini nyala backlightnya sedangkan untuk mematikan device sendiri kita klik tombol powernya sedang dan tahan selama tiga detik ya untuk mematikan ya sekian pengundangan baruno terima kasih